Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muhammadiyah, Organisasi Islam di Indonesia Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad Tanggal Pendirian 8 Julhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Tipe Organisasi Masyarakat Islam Tujuan Keagamaan Pendidikan dan Sosial Kantor Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta Jumlah anggota 50 juta Wilayah Layanan Indonesia Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI Tujuan utama Muhammadiyah adalah Mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur Dengan kebiasaan di daerah tertentu Dengan alasan adaptasi Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan Masyarakat yang lebih maju dan terdidik Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis Tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia Dalam segala aspeknya Dalam pembentukannya Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran Di antaranya surat Ali Imran ayat 104 Yang berbunyi Dan hendaklah ada di antara kamu Segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan Menyuruh kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Merekalah orang-orang yang beruntung Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah Mengandung syarat untuk bergeraknya umat Dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi Umat yang bergerak Yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi Maka dalam butir ke-6 Mokoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan Dengan ketertiban organisasi Yang mengandung makna kepentingnya organisasi Sebagai alat gerakan yang niscaya Sebagai dampak positif dari organisasi ini Kini telah banyak berdiri rumah sakit Panti asuhan Dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia Sejarah Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Di kampung Kauman Yogyakarta Pada tanggal 18 November 1912 Atau 8 Julhijah 1330 Hijriah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan Untuk memurnikan ajaran Islam Yang menurut anggapannya Banyak diperengaruhi hal-hal mistik Kegiatan ini pada awalnya juga Memiliki basis dakwah untuk wanita Dan kaum muda Berupa pengajian Sidratul Muntaha Selain itu peran dalam pendidikan Diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar Dan sekolah lanjutan Yang dikenal sebagai Whole School Muhammadiyah Dan selanjutnya Berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah Sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta Khusus laki-laki yang bertempat Di Jalan Esparman No. 68 Patang Puluhan Kecamatan Wirobrajan Dan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta Khusus perempuan di Suronatan Yogyakarta Keduanya sekarang menjadi sekolah Kadar Muhammadiyah Yang bertempat di Yogyakarta Dan dibawahi langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dalam catatan Adabi Darban Ahli sejarah dari UGM Kelahiran Kauman Nama Muhammadiyah pada mulanya Diusulkan oleh kerabat Dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan Yang bernama Muhammad Sangidun Seorang ketibanom Kraton Yogyakarta Dan tokoh pembaruan Yang kemudian menjadi Penghulu Kraton Yogyakarta Yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui Solat Istihoroh Darban 2034 Pada masa kepemimpinan Kiai Dahlan 1912 sampai 1923 Pengaruh Muhammadiyah terbatas Di keresidenan Seperti Yogyakarta Surakarta Pekalongan Dan Pekajangan Sekitar daerah Pekalongan sekarang Selain Yogyak Cabang-cabang Muhammadiyah Ke Sumatera Barat Dengan membuka cabang Di Sungai Batang Agam Dalam tempo yang relatif singkat Arus gelombang Muhammadiyah Telah menyebar Keseluruh Sumatera Sulawesi Dan Kalimantan Pada tahun 1938 Muhammadiyah telah tersebar Keseluruh Indonesia Organisasi Jaringan Kelembagaan Jaringan Kelembagaan 1. Pimpinan Pusat Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah Awalnya berada di Yogyakarta Namun pada tahun 1970 Komite-komite pendidikan Ekonomi Kesehatan Dan Kesejahteraan Berpindah ke kantor Ibu Kota Jakarta Struktur pemimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 Terdiri dari 5 orang Pernasehat Seorang ketua umum Yang dibantu 12 orang ketua lainnya Seorang sekretaris umum Dengan 2 anggota Seorang bendahara umum Dengan seorang anggotanya 2. Pimpinan Wilayah Setingkat Provinsi Terdapat 33 pimpinan wilayah Muhammadiyah 3. Pimpinan Daerah Setingkat Kabupaten Kota 4. Pimpinan Cabang Setingkat Kecamatan 5. Pimpinan Cabang Istimewa Untuk Luar Negeri 6. Pimpinan Ranting Setingkat Pedesaan Atau Kelurahan Pembantu Pimpinan Persyarikatan 1. Majelis Majelis Tarjih dan Tajdid Majelis Tablik Majelis Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kader Majelis Pelayanan Sosial Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Majelis Pembina Kesehatan Umum Majelis Pustaka dan Informasi Majelis Lingkungan Hidup Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Wakob dan Keharta Bendaan 1. Lembaga Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Lembaga Penanggulangan Bencana Lembaga Jakat Infak dan Sodakoh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Organisasi Otonom Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom yaitu Aisyiyah, Wanita Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasiatul Aisyiyah, Putri Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, Ikatan Mahasiswi Muhammadiyah, IMM, Hizbul Waton, Gerakan Kepramukaan, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Perguruan Silat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Petahana Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI, sejak 6 Agustus 2015 masa jabatan 1 tahun 1912 sampai 1941 3 tahun 1950 1978 5 tahun 1985 sampai sekarang dibentuk 18 November 1912 pejabat pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor ketua umum awal menjabat dan akhir jabatan 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan awal menjabat 1912 akhir jabatan 1923 2. Kiai Haji Ibrahim awal menjabat 1923 akhir jabatan 1934 3. Kiai Haji Hisham awal menjabat 1934 akhir jabatan 1937 3. Kiai Haji Mas Mansur awal menjabat 1937 akhir jabatan 1942 3. Kibagus Hadi Kusumo awal menjabat 1942 1.944 1.944 sampai 1.946 1.946 sampai 1.950 1.950 sampai 1.950 1.950 sampai 1.550 Kiai Haji Muhammad Yunus Anies, 1959-1962 Kiai Haji Ahmad Badawi, 1962-1965-1965-1968 1968-1968 Kiai Haji Pakih Usman Kiai Haji A.R. Pahrudin, 1968-1971 Awal menjabat 1985-1990 Kiai Haji Ahmad Azhar Basir, 1990-1995 Prof. Dr. Haji Amin Rais, 1995-1998 Prof. Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1998-2000 Prof. Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin MA, 2005-2010 Awal menjabat 2010 Masa Jabatan 2015 Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI 2015-2020 Wallahu A'lam Bishoab GENERI Haji IndykeneIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit. yeah